Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya kembali lagi dengan saya Alim Stiqa Sari kali ini saya ingin berbagi ke teman-teman semuanya yang mau menggunakan PPPOE untuk user rumahan menggunakan yang Mercusys ini yang 305R sekaligus nanti fungsinya dari ini nanti di video yang lain salah saya akan untuk tembak dan sebar menggunakan yang Mercusys 302R jadi perbedaannya sebenarnya kalau dari dua alat ini dari antena dan mode yang ada di dalamnya dan saya juga akan menggunakan TP-Link karena saya menggunakan CPU nanti saya tambahkan TP-Link ini untuk mengecek bandwidth PPPOE yang ada di sini plus menggunakan kabel lainnya bandwidth yang bisa dikeluarkan dari yang mode PPPOE PPPOE Pnya tiga kali ya teman-teman kadang saya sering salah dalam menyebutannya biasanya PPPOE tapi ini PPPOE Pnya tiga kali bandwidth yang dikeluarkan dari sini nanti saya coba karena bandwidth yang di rumah saya itu sekitar 50 Mega ini saya keluarkan menggunakan Mercusys yang 305R nanti seperti apa dan cara settingnya seperti apa langsung kita harus coba menggunakan komuter Oke teman-teman semuanya di sini saya udah colokkan untuk Mercusysnya yang 305R saya buka browser teman-teman terus klik mw login.net setelah itu di-enter Hai nah kalau seperti ini jangan khawatir teman-teman no internet di refresh aja nanti akan atau dibiarkan kemudian saja nanti akan munculnya seperti ini ya terus masukkan passwordnya Oh ternyata tidak sama antara atas dengan bawah tidak sama ternyata nggak bisa saya pas kasih password yang mudah saja Oke setelah itu klik next disini connection tip tipenya adalah PPPOE saya udah siapkan disini PPPOE nya nah ini usernya praktek Hai dari ini settingnya di mikrotiknya teman-temannya Hai setelah itu di klik next hai 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 SSID nya ini saya kasih passwordnya Ali cakep Oke oke setelah itu klik next Hai finish selesai ah sudah terkoneksi disini eh komputer saya ini ya komputer saya terus disini kok belum eh terkoneksi karena memang belum saya colokan di wanya jadi kalau teman-teman disini menggunakan PPPOE ada port yang kewan ada port yang kelan yang kewan yang kewan yang kewan itu nanti dicolokkan di jalur hotspotnya jadi ini saya menggunakan jalur hotspot Hai saya bagi menjadi dua satunya ke hotspot satunya itu ke ke rumahan jadi hanya dengan satu jalur bisa menjadi dua langsung otomatis Hai eh ditunggu ini baru saya saya colokan Hai saya refresh Hai nah tandanya kalau sudah terkoneksi PPPOE itu tanda hijau seperti ini nah IP addressnya ini langsung otomatis eh mendapatkan dari mikrotiknya yaitu 192.168.100.241 Hai jadi ini itu sudah mendapatkan dari eh Hai dari mikrotik sendiri biar teman-teman disini lebih detailnya saya klik advance nah disini ini ada lain settingnya Hai saya disini tidak menggunakan Hai yang statik ya kalau ini mau statik silahkan diganti statik ini diganti statik dengan manual seperti ini Hai kalau diganti manual seperti ini nanti IP nya diganti ini misalnya dengan 10 kayak gitu nanti ini harus memasukkan IP di dalam komputer agar nanti tidak terlalu ribet ini saya gunakan yang di ACP saja yang auto recommended saya gunakan ini jadi IP nya nanti 192.168.1.1 atau mvlogin.net kayak gitu ya setelah itu teman-teman di saat ini memang posisi sekarang PPPOE ini PPPOE ini wireless ini seperti hanya router dan bisa juga sebagai hanya nanti bisa sebagai access point yang bisa ditempa di klik klik wireless disini nah ini apa itu SSID nya untuk channelnya ini saya buat satu terus channel widnya ini 20 megahertz Hai terus disini api solusinya usah transmitnya yang high security nya yang passwordnya alih cakep dan ini sudah selesai saya klik save Hai dari ini sudah ada sudah selesai maksudnya Oke kita akan uji coba dengan dua model yaitu dengan Hai Wifi dan satunya dengan kabel LAN Hai sambil saya colokkan disini untuk tepiling saya untuk Wifi nya ini sudah selesai teman-teman semuanya saya akan uji coba dulu pakai yang speed test Hai sudah saya colokkan jadi di LAN Hai ini saya kasih unlimited bandwidth disini kurang lebih sekitar 50 saya klik go hai 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 kalau pakai LAN ternyata disini Hai sampai 50 Hai jadi saya 50 Mega Hai di sini Hai kadangnya kasih lebih sampai 60 Mega Hai Oke ini bandwidth kalau saya menggunakan kabel LAN Hai downloadnya dapat 59 dan ini sama persis dengan yang dalam jadi dari servernya sama seperti ini karena memang enggak ada penggunanya Hai jadi kurang lebih ini 60 Mega ya 60 Mega kita bulatkan saja uploadnya 15 Mega ini saya ganti menggunakan Hai yang ini Hai ganti Wifi saya konekkan passwordnya Ali cakep yes terus untuk Hai yang lainnya Hai ini saya matikan terlebih dahulu disable Hai saya speed test lagi Hai perbedaannya menggunakan kabel LAN dan menggunakan Wifi Hai Oke ini hanya tembusnya sekitar empat puluh tiga puluh tiga rata-rata empat puluh tiga jadi berkurang hampir 15 Mega nya ya hanya bisa segini aja itu ini deket ini jaraknya udah kurang lebih sekitar eh berapa meter ini bukan berapa meter cuma 50 cm oke oke kalau untuk uploadnya tetap sama teman-teman uploadnya eh tetap 15 lah kita agak 15 untuk downloadnya berkurang kurang lebih sekitar 15 untuk lebih agak penasaran saya coba lagi ya ini menggunakan Wifi teman-teman Wifi klik go ah tetap rata-rata sekitar 43 44 dengan dengan kabel LAN tadi bisa sampai sekitar 60-an jadi bandwidth saya sebenarnya rata-rata sekitar 59 teman-teman Hai dan uploadnya masih sama ternyata sampai ayat 15-an lah karena upload disini sekitar 15 oke jadi saya menggunakan MW305R dengan bandwidth yang ada disini sekitar 50-60 Mega ternyata ternyata disaat menggunakan LAN tetap sama bandwidthnya disini menggunakan Wifi ternyata turun sekitar 15 Mega oke cukup sekian dari saya untuk setting PPOE jadi teman-teman nanti bisa menjadi salah satu referensi ya kalau teman-teman disitu menggunakan wireless untuk ke kliennya misalnya disitu butuhnya 50 Mega ternyata saya uji coba dua kali tidak bisa tembus 50 Mega atau mungkin settingannya yang keliru tapi nanti bisa diskusi di kolom komentar kalau ada kekurangan yang saya setting dan dari saya cukup sekian semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih